Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membandingkan Prabowo dengan supir angkot Serius ini Prabowo kan sudah senjaya 66 atau hampir 70 ya Tapi kan masih semangat dalam menjalin kehidupan Dia masih berjuang untuk mencapai cita-cita yang tertinggi sebagai presiden Dan untuk memperbaiki negeri kan gitu ya Tapi kemarin itu saya naik angkot pulang dari percetakan Bapak-bapak umurnya 67 Ini bulan puasa Saya bilang ke bapak itu Bapak usianya berapa? 67 Bapak puasa Subhanallah Puasa dia Terus gak capek pak Capek Ini kira-kira omongan setengah 12 ya Waktu menjelang parung itu Dari Ciputat Terus sampai jam berapa ya habis ini Saya istirahat katanya Soalnya capek sekali Nanti kalau pas buka Kata bapak tua umur 67 itu Sudah hampir 50 Eh hampir 40 tahun di jalan orang Medan Merantau Dan sejak awal sampai sekarang Hidup dan membesarkan ketiga anak-anaknya Sampai mereka berpisah dengan tiga anaknya Karena sudah keluarga Itu tetap menjadi supir angkot Dan dia katanya tinggal berdua dengan istrinya Mungkin istrinya juga sudah senja ya Dia aja umur 67 Mungkin istrinya menam 65 Tinggal berdua Tapi bapak ini pasti mencari penghasilan harian Dengan nyupir angkot Yang sudah butut angkotnya Tapi milik sendiri katanya Nah kata dia nanti kalau Apa namanya Bulan Eh bulan Apa Buka puasa Itu dia bisa minum tiga gelas air Karena memang haus katanya Dan dia sekarang mau pulang Mau istirahat Tidak menarik lagi Sampai buka puasa Nanti maghrib Minum tiga gelas air Umur 67 Masih semangat Dan optimis Menghadapi kehidupan Terus saya bilang Pak kemarin Saya juga ketemu Supir angkot Waktu saya dari Parung Mau ke Ciputat Ke percetakan Nari yang pertama Ini hari kedua Yang tadi Dengan bapak itu Tapi saya lihat Itu ada anak muda Supir angkot juga pak Akhir-akhir jam 9 Dia ngerokok pak Tidak puasa Maksud saya Gimana menurut bapak Ini pertanyaan saya Ke supir angkot Penumpang tinggal berdua Saya dengan pak tua ini Dia bilang apa Ya setiap orang Beda-beda katanya Soal puasa Itu soal keimanan Kata bapak Tumus Subhanallah Dia bicara keimanan Keimanan adalah Bekal kehidupan Sehingga dia bisa bertahan Di dalam usia rentanya Tetap mempertahankan puasa Meskipun usianya sudah 67 Kenapa Karena keimanan Yang masih bersarang Bersemayam Di dalam lubuk hati Bapak tua itu Nah anak muda tadi Masih gagah Pakai kaos lengan pendek Sebagai supir Tapi tangan kanannya Memetik Sebatang rokok Yang menyala Dengan asap putihnya Mengebel ke udara Sambil dia menyetir Angkot Jam 9 pagi Di bulan ramadhan 14.40 hijri Jadi bisa dijelaskan Kenapa dia merokok Dan tidak puasa Sementara bapak tadi puasa Di usia yang Sudah senja 67 Jawabnya adalah Karena keimanan Di dada Kata bapak Ya memang Keimanan Dan inilah Orang hebat Di usia yang senja Dia masih mempertahankan Idealismenya Mempertahankan Keimanannya Dan jarang sekali Orang Indonesia Di usia yang senja Itu masih berjuang Seperti bapak tua tadi Dengan tetap Mempertahankan Nilai-nilai Kejujuran Terhadap Allah Yaitu dia tidak Mau berbuat curang Dan meninggalkan Puasa Yang diperintahkan Oleh Allah Oleh Allah Pada dia Tapi anak muda tadi Dia sudah berkhianat Terhadap Allah Padahal Badan masih muda Kalau kita asumsikan Anak muda tadi Muslim ya Tapi ternyata Banyak juga Supir-supir itu Itu yang tidak berpuasa Umumnya Muslim lah Kita sayangkan Nah Semangat di usia senja Dimiliki oleh Seorang Prabowo Yang berjuang Untuk mempertahankan Nilai-nilai Kejujuran Dan melawan Sekarang Hari-hari ini Melawan nilai Yang sebalik Yaitu kecurangan Oleh karena itu Dari segi usia Ada orang Indonesia Yang masih Pantang menyerah Menghadapi kehidupan Tidak menyerah Gigi Seperti Bapak Tua Supir Angkot Dan Prabowo tadi Dan itulah Nilai yang diwariskan Oleh Prabowo Dan Supir Angkot Tentang Semangat yang tidak Pantang menyerah Dan gigih Optimis Menghadapi kehidupan Meskipun Usia Sudah senja Apa yang membuat Mereka bertahan Tetap Kirang Semangat Dan gembira Menghadapi hari depan Karena adanya Keyakinan Dan memperjuangkan Nilai-nilai Kejujuran Membuat orang Bisa bertahan Dalam kehidupan Ketika dia Terus Bersama Dengan nilai-nilai Yang dipandangnya Mulia Yaitu Nilai-nilai Kejujuran Usia bukanlah Halangan Untuk berjuang Dan mempertahankan Nilai-nilai Kejujuran Baik di bidang Politik Seperti Prabowo Ataupun Di bidang Ekonomi Seperti Sopir Angkot Di Parung Tadi Saya Yudif Ramopo Youtuber Tukang donat Dari Parung Youtuber tertua Di semesta A'udzubillahimina Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Waladhi Arsala Rasulahu Bilhuda Wa Dini Al-Haqq Liyubhirahu Ala Dini Kullih Wa Kafab Allah Shahidah Muhammad Rasulullah Wal Lathina Ma'ahu Ashiddahu Ala Guffari Ruham Bainahum Tarahum Ruka'an Sujjadan Yabtahu Nafadlam Minallahi Walidwana Simahum Fi Wujuhihim Min Atharis Sujud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dini fet